Semoga kalian yang udah subscribe, rejeknya ditambah terus ya, amin Jalan-jalan Iya, iya, iya Wadaw, ini ultinya gak habis-habis nih guys, terbang terus Eh, by the way Tower gue Woy, Fanny Woy, jangan Jangan, jangan, jangan Eh, by the way, ini gak bisa tebus tembok ya Kita jalan-jalan aja deh Yeay Halo, Bap Halo, monster, Bap Oke, kita terbang lagi Kita lihat-lihat pemandangan Halo, turtle Halo, koma Kita lihat pemandangan yang indah Oh, ini waktunya itu menyesuaikan disini nih guys, puter-puterannya Wow, bisa jalan-jalan Iya, iya, iya Puter-puter, iya, 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 iya Iya, iya, iya Widi, keren-keren, keren coy bugnya Tapi kalau bug ini dipraktekin di ranked, kali enak kali ya Halo, tower Halo guys, balik lagi sama gue disini, Navi Gaming Oke guys, kali ini gue akan nunjukin bug ke kalian, bug terbaru, ini the real bug ya, bener-beneran Bug all those yang dimana gue juga gak ngerti nih kenapa bisa kayak gini bugnya Langsung aja kita praktekin bugnya ya, ini bugnya gak susah sih guys jujur Karena dia harus, harus apa tuh namanya Harus menggunakan, buat disini kita coba, disini coba-coba kita praktekin ya guys Nah disini, jadi cara, cara nebaknya itu kayak gini nih guys Aduh, salah-salah-salah bener-bener Kita karatin dulu Kita ulti, kita kesini Hapus buat, oh, salah coba lagi lagi waktu garus karat B2 ya ada dan coba kita ulang lagi ya tep-tep mutih hapus mutman sih Oke ini dia guys bakunya guys Kalian lihat sendiri kan bisa jalan-jalan Iya 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 Wadaw ini ultinya gak bisa habis nih guys Terbang terus Eh by the way Anjir power gue Oi funny Oi jangan Jangan jalan-jalan By the way ini gak bisa tembus tembok ya Kita jalan-jalan aja deh Yeay Halo buff Halo monster buff Kita jalan-jalan Ya habis Lagi-lagi-lagi-lagi-lagi Ternyata gak ini ya Ini funny-nya ini lama-lama Ngeselin juga Udah ngacurin power aja Kita ulang lagi ya guys Disini Kita praktekin lagi caranya Kayak tadi Yang pertama kita Munculin dulu botnya Terus kita gebuk-gebukin dulu Kita skaratin ya Diskaratin Oke Disini langsung Kita hapus buff Oke Kayak gitu guys Caratnya Caratnya lagi Caranya guys Oke kita terbang lagi Kita lihat-lihat pemandangan Halo turtle Halo 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 Kita lihat pemandangan Yang indah Halo Kambing ini Si funny-nya Oh ini waktunya itu Menyesuaikan disini Nih guys Puter-puterannya Udah lah Eh Seru ya Seru Buat kalian yang Mempraktekan ini Tapi ngerasa susah Nih gua ajarin caranya Pelan-pelan ya Aduh Mati lagi si Kampet Makal sih Caranya itu kayak gini nih guys Kita Aktifin dulu Botnya Kita Sampai sekarat Ulti Langsung Kesitu Sampil habis Bot Nah Jadi Ulti Kesitu Hapus Bot Langsung Dia jadi Dia kayak gini nih guys Wow Bisa jalan-jalan Iya Iya Puter-puter Iya 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 Wede Keren 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 Tapi kalau Bug ini Dipraktekin Di ranked Kali enak Kali ya Halo Tower Eh Jangan Buka Kita ke Funny-nya Ini Ini Solid Dan Tata Disini Gue Pengen Ngasih Tau Kalian Kita Tinggalkan Pertandingan Dode Disini Gue Pengen Kasih Tau Ke Kalian Bulutnya Aldos Yang Gue Pakai Gue Share Aja Ke Kalian Supaya Kalian Nanya Nanya Lagi Gitu Karena Setiap Go Live Streaming Banyak Banyak Yang Nanya Nanya Bang Build-nya Aldos Itu Kayak Gimana Sih Build-nya Pertama Build-nya Aldos Itu Situasional Maksudnya Disini Situasional Jadi Tergantung Musuhnya Guys Gak Bisa Ditentuin Build-nya Itu Apa Jadi Lawannya Apa Musuhnya Eh Lawannya Apa Build-nya Bisa Beda Gitu Disini Anjir Collect Oke Oke Disini Yang Pertama Ini Emblem-nya Dulu Emblem-nya Kalau Gue Pribadi Gue Maka Ini 1 2 3 Kenapa Movement Speed Karena Aldous Itu Butuh Kecepatan Buat Bisa Cepat Ninju Lawan Guys Soalnya Lawan Sekarang Itu Banyak Yang Escap-nya Itu Jago-jago Banget Escap-nya Maksudnya Cara Dia Menghindar Atau Bisa Melarinya Itu Susah Banget Untuk Dikejar Dengan Sepatu Biasa Contohnya Yang Escap-nya Susahin Biasanya Hal Terus Itu Klaud Terus Itu Apalagi Kadita Hayabusa Pokoknya Hero-hero Yang Bisa Kabur Deh Jadi Kalian Butuh Movement Speed Karena Kenapa Gak Kuldon Atau Physical Attack Karena Kalau Misalnya Kuldon Buat Apa Kuldon Kita Udah Bisa Dapat Dari Atlas Battle Terus Itu Apa Tuh Lupa Gue Namanya Terlul Terlul Lupa Atlas Battle Thunder Battle Terus Itu Bisa Dagi Dari Wing Apocalypse Kalau Misalnya Kalian Pengen Build Nya Wing Apocalypse Tapi Kalau Gak Misalnya Enggak Dua Item Itu Cukup Untuk Ngegunain Kuldon Nya Atau Kalau Kalian Pengen Experiment Nga Bisa Pake Sepakut Kuldon Reduction Dan Kenapa Gak Physical Attack Karena Mubazir Cuk Aldous Itu Skill Satunya Udah Bisa Nambahin Attack Jadi Ini Udah Nggak Perlu Lagi Itulah Kenapa Pilihnya Movement Speed Dan Yang Kedua Kenapa Gue Pilihnya Spell Fan Karena Yang Pertama Physical Penetration Udah Bisa Gue Dapetin Dari Pistol Yang Kedua Critical Chance Kayaknya Nggak Berguna Banget Soalnya Aldous Sekarang Nggak Main Critical Tapi Dia Main Stuck Jadi Semakin Banyak Stuck Semakin Sakit Demag Bukan Semakin Banyak Critical Semakin Sakit Demag Lo Nggak Kalau Aldous Itu Main Main Demag Kenapa Gue Melinya Spell Fam Karena Skill Satunya Kalau Udah Demag Stuck 200an Lebih Itu Ngasih Darah Darah Karena Spell Fam Setiap Menggunakan Skill Kan Nambah Kalau Skill Satunya Semakin Banyak Demag Walaupun Ini Cuman 5% Itu Nambah Darah Banyak Kalian Kalau Raku Bisa Kalian Coba Dan Yang Terakhir Killing Spree Kenapa Gue Pakai Endone Ini Karena Disini Kalau Pakai Yang Bounty Hunter Kayaknya Sudah Susah Kalau Ngandel Ini Di Awas Kalau Bounty Hunter Ini Untuk Assassin Atau Fighter Yang Early Game Itu Sudah Sakit Jadi Emang Dia Untuk Ditu Uang Tambahan Sementara Aldous Land Game Jadi Kurang Contoh Kalau Untuk Maka Multi Hunter Dan Yang Kedua Kenapa Nggak Hack And Dry Sebenernya Bisa Guys Kalian Pakai Hack And Dry Ini Sakit Banget Sebenernya Tapi Di Rank Legend Atau Bahkan Myth Atas Lawan Sudah Berlima Jadi Sudah Tahu Kalian Multi Mereka Pasti Ngumpul Berlima Yang Kalian Multi Yang Kalian 7 Jadi Emblem Nggak Akan Aktif Kalau Kalian Multi Terus Yang Kalian Hadapin Itu Lima Orang Karena Disini Emblem Ini Cuman Berpengaruh Kalau Kalian Sendirian Alias Satu Versus Satu Alias By One Baru Dia Bisa Jadi Percuma Guys Dan Itu Kenapa Gue Pilih Killing Speed Dan Lanjut Ke Pemilihan Item Pemilihan Item Di Sebelum Gue Pake Yang Pertama Itu Jungle Tapi Jungle Nggak Usah Jadi Yang Gede Nggak Perlu Soalnya Terus Itu Yang Kedua Gue Biasanya Lihat Musuh Kalau Musuh Banyak Control Kayak Univer Atau Ada Busion Atau Damage Magic Meraka Itu Ada Tiga Atau Dua Hero Gue Pakenya Top Box Atau Sepatu Magical Defense Tidak Misalnya Physical Attack Ada Dua Atau Tiga Gue Pindah Ke Warrior Boots Jadi Ini Situasional Guys Kalau Misalnya Sekira Kira Lu Bisa Free Farming Di Sololand Nggak Diganggu Jadi Kalian Pilih Demon Shoes Soalnya Kalian Butuh Mana Banyak Jadi Biar Nggak Pulang Pulang Terus Kalau Misalnya Kalian Butuh Lari Yang Kenceng Cepet Buat Ngejar Mangsa Kalian Atau Lawan Kalian Karena Dari Emblem Mungkin Belum Cepet Kalian Bisa Pakai Rapid Boots Jadi Itu Terserah Kalian Kalau Gue Sendiri Gue Pribadi Gue Merekomendasi Kalian Pilih Warrior Boots Kalau Misalnya Physical Attack Mereka Ada Dua Hero Talk Boots Kalau Misalnya Damage Magical Mereka Ada Dua Hero Jadi Kalian Tinggal Kalian Dapet Lawannya Kayak Gimana Oke Next Disini Kita Ganti Aja Warrior Boots Dulu Ya Nah Kalau Kalian Udah Buat Warrior Boots Kalian Wajib Banget Jadi Endless Battle Soalnya Berguna Banget Di Early Game Karena Fungsi Endless Battle Ini Banyak Banget Guys Selain Meningkatkan Physical Attack Nambah 65 25 Menari Game Terus HP Nambah 250 Plus Kudon Redaksinya 10% Dan Ada 5% Movement Speed Yang Ditambah Guys Jadi Kalian Semakin Cepet Untuk Menjermusuh Terus 15% Physical Lifesteal Sebenernya Gak Kerasa Kerasa Banget Siapa Loh Endless Battle Kita Disini Itu Nyari Kudon Reduction Sampai Speed Sampai Rizanya Yang Paling Pertun Di Endless Battle Dan Next Item Yang Ke Empat Ya Disini Lu Biasanya Lihat Lawan Dulu Misalnya Lawannya Banyakan Magical Magical Damage Magiknya Ada Juga Hero Langsung Endless Battle Endless Battle Lagi Athena Shield Tapi Kalau Cuman Dua Gue Saranin Kalian Langsung Bikin Root Force Grace Plate Kenapa Karena Disini Kalian Udah Bisa Dapetin Magic Defense Sama Physical Defense Guys Sebesar 4% Ya Lumayan Untuk Rugi Game Damage Magic Bisa Ditahan Dikit Damage Magic Dan Damage Musical Jadi Dua Damage Itu Bisa Ditahan Guys Kenapa Gue Gak Bikin Langsung Thunder Pertama Seperti Yang Gue Bilang Tadi Gue Lihat Lu Lawannya Misalnya Banyakan Physical Semua Pasti Gue Bikinnya Thunder Tapi Kalau Lawannya Dua Damage Mage Dan Dua Damage Physical Gue Pakainya Good Force Base Plate Soalnya Itu Tadi Gue Bisa Dapet Physical Dan Magical Defense Secara Bersamaan Dan Disini Meningkatkan Speed Setiap Kalian Melakukan Skill Atau Basic Attack Nah Itu Manfaat Yang Jadi Kalian Sudah Dapet 5% Speed Tambah Dari Enus Battle Terus Dari Fruit Force Spread Split Ditambah Lagi Dari Emblem Movement Speed Tadi Guys Yang Ini Ini Jadi Semakin Bertambah Bertambah Yang Kalian Dapatkan Eh Dapat Hadiah Wah Dapat Hadiah Guys Wah Dapat Dikasih Skin Epic Gue Thank you Istri Ku Waduh Langsung Dikasih Skit Gue Lagi Lagi Ini Tutorial Dikasih Skin Bercanda Emang Bini Gue Suka Bercanda Oke Kita lanjut Skip Lagi Langsung Ke Ini Brute Force Spread Split Oke Kita Bahas Atom Selanjutnya Atom Selanjutnya Itu Biasanya Nah Ini Dia Yang Penting Guys Kira Kira Di Atom Selanjutnya Demek Kalian Gimana Udah Sakit Atau Belum Gue Saranin Jadi Kita Main Situasi Aja Jadi Kalau Main Aldous Itu Nggak Selamanya Kalian Bisa Main Ngumpulin Stack Cepet Atau Bisa Aja Kalian Langsung Buat Malefic Rour Untuk Nambahin Damage Kalian Dan Sekaligus Physical Penetration Karena Fungsimal Lepas Itu Kalian Bisa Ngepush Tower Jadi Lebih Mudah Jadi Lebih Mudah Karena Satu Hit Tower Itu Satu Tower Itu Sama Dengan 10 Stuck Dan Itu Lumayan Banget Dan Pakai Malefic Stuck Rour Itu Bisa Mempercepat Kalian Ngehancuri Power Dan Next Kalau Misalnya Kalian Butuh Event Lagi Ini Bisa Kalian Ganti Item Malfic Jadi Thunder Bell Atau Kalau Misalnya Kalian Ngadukin Damage Magic Ada 3 Hero Kalian Bisa Langsung Ke Athena Shield Jadi Tergantung Situasi Misalnya Dari Drone Force Space Speed Menunjuk Kurang Langsung Ke Aten Shield Atau Kalau Misalnya Physical Attack Musuh Ada Dua Terlebihkan Dan Salah Satunya Udah Jadi Kalian Bisa Langsung Ke Thunder Bell Ini Enak Banget Buat Melawan MM Guys Dan Next Yang Terakhir Item Gak Terakhir Sini Yang Kelima Karena Nanti Kalian Bisa Ngejual Item Janggal Kalian Di Lat Game Gun I'm sorry Guys Yang terakhir Ini Gue Biasanya Make Gue Biasanya Make Dominant S Kalau Misalnya MM Musuh Udah Jadi Tapi Kalau MM Musuh Kira Kira Kalian Bisa Nge Cover Dengan Item Yang Sebelum Sebelum Nya Itu Kalian Bisa Take Immortality Supaya Kalian Bisa Ngejit 2x Guys Yang Terakhir Kalau Misalnya Udah Lidlake Banget Kalian Liat Yang Paling Sakit Di Musuh Itu Apa Misalnya MN Paling Sakit Udah Kalian Tinggal Buat Wing Wing Ata Dominion Nice Guys Kalau Misalnya MN H6 Ini Moskov Atau Sekarang Hari Itu Kalian Bisa Ngejit Dominion Nice Guys Enak Soalnya Dia Mengurangi Movement Speed Yang Ngegebukin Kalian Sebanyak 5% Dan Mengurangi Take Speed Sebanyak 30% Pada Lelawan Pertempat Itu Enak Banget Guys Jadi Kalau Misalnya NN Ngegebuk Dia Jadi Kurang Movement Speed Dan Take Speed Nge Kurang Jadi Gua Saran Ini Buat Dominion Nice Oke Ini Dia Item Item Kalian Bisa Lihat Sendiri Untuk Kayaknya Udah Sekian Bulu Thank you Buat Kalian Yang Udah Nonton Dan Jangan Lupa Ntar Di Next Gue Bakalan Kasih Lihat Gameplay Dari Item Item Yang Udah Gue Buat Tadi Yang Ini Guys Oke Nanti Kita Lanjut Lagi Di Next Videonya Kalau Misalnya Video Ini Tembus 200 Video Gue Bakalan Ngasih Ke Kalian Book Aldos Yang Lain Oke Guys Dan Tutorial Aldos Yang Lain Kalau Misalnya Tembus 200 Ribu Ya Oke Guys Bye Bye Salam Sampai Jumpa Assalamualaikum Bye Bye Love You Guys Sampai Sampai Sampai